Punya rumah pasti, orang pasti nanya gini, rumah kamu dimana? Gak mungkin orang nanya, motor kamu apa? Gak mikir. Sekarang, kemarin dibahas gitu. Gak ada orang nanya, eh Bang Topik, motormu apa? Gak ada loh. Tapi orang nanya, Bang, rumahnya dimana? Iya, udah gitu nyebutin rumah-rumah orang tua ya, bukan rumah sendiri. Oke, teman-teman, udah selesai. Iya, udah gini lah. Gini udah punya rumah. Gini, gini, gini. Oke, teman-teman, ini aku bersama koordinatornya Enanta Homestangel. Ini aku mau nanya-nanya nih sama Bang Topik tentang Homestangel ini. Apa sih keuntungannya, bagaimana kualitasnya, bagaimana cara bayarnya, dan cicilannya terus pakai Topik. Oke, siap. Sebelumnya, salam kenal saya dengan Topik. Saya di sini membantu semua teman-teman yang mau jualan, atau membantu konsumen yang mau bertanya-tanya tentang produk knowledge-nya, seperti apa dan bagaimana. Kenapa sih harus di Enanta Homestangel, betul dong? Yes, benar. Nah, yang paling pertama, keunggulan kita satu, kita di pinggir jalan, kota. Yang terpotensi. Betul. Nah, itu salah satu menjadi daya tarik kita ya, karena banyak developer itu yang masuk ke dalam gang. Iya, benar. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita terjepit oleh beberapa developer besar. Contohnya, seperti kita nempel banget dengan salah satu developer sebelah ya, yaitu Podomoro, yang begitu wow, yang begitu bagus juga. Nah, kita di sini nempel dengan beliau, dengan salah satu Podomoro, salah satu developer terbesar. Nah, terus yang kedua, kenapa harus di Ananta Homestangel tadi? Kita view-nya di sini, kita villa. Oh, iya. Iya, kita view-nya villa. Kalau untuk kualitas-kuantitas bangunan, nggak usah dikhawatirkan, nggak usah diragukan lagi. Karena kita ini proyek yang ketiga. Oke. Proyek yang pertama, kita ada di Daruraya. Oh, Daruraya itu pertama? Iya, itu subsidi, tapi kualitas komersil. Iya, subsidi dengan, tapi kualitasnya kualitas komersil, iya. Terus yang kedua, kita di Astoria. Astoria itu kita di Cisau. Oh, Cisau. Iya, itu kita hanya kurang lebih, hanya hampir 30 unit kurang lebih estimasinya. Kalau di Daruraya, kita 10 hektare subsidi. Nah, di sini kita proyek yang ketiga, kita di Ananta Homestangel, kita kurang lebih 10 hektare juga. Wow, 10 hektare. Jadi jangan khawatir ya, nggak kebahagiaan. Betul, tapi ingat, kalau makin lama, makin mahal. Betul, makin lama makin mahal. Nah, terus yang ketiga, untuk skema cara bayar. Seperti apa dan bagaimana. Dan di sini kita punya keunggulan. Keunggulan kita, kita bisa cikil cash bertahap. Atau cikil developer. Yes. Kalau cikil developer biasanya hanya 1 tahun, 2 tahun. Kita kasih langsung 10 tahun. Wah, enak banget dah. Itu flat. Iya, itu pun flat. Nggak ngikutin suku bunga ya? Tidak. Jadi benar-benar itu flat. Dan itu dia tidak ada namanya biaya-biaya apapun. Cukup booking. Setelah itu, besoknya atau 15 hari kemudian langsung bayar angsurannya. Itu 10 tahun. Wow, enak banget ya. Iya, cukup KTP dan NPWP aja. Oh, KTP sama NPWP. Nggak pakai rekening koran, kan? Nggak perlu. Yang penting dia mampu bayar ya. Iya, yang penting mampu bayar sih. Oh, ya gini Bang. Mungkin ini pertanyaan banyak orang. Kalau cikil developer itu. Misalnya, dia kan jatuh temponya, misalnya dia tanggal 1 nih. Betul. Nah, sedangkan dia di tanggal 1 nih buatnya duangnya belum terkumpul-kumpul ya. Misalnya gitu kan. Dia biasanya di setengah bulan. Itu bagaimana? Apakah kena denda atau kayak gimana? Betul. Jadi gini, kalau saya biasanya menjadi konsultan daripada semua teman-teman. Atau konsultan properti. Jadi kita nih konsultan konsumen kita. Nah, misalkan dia gajian tanggal 1. Nah, kita nanti pengajuannya jangan tulis tanggal 1. Tapi tanggal 10. Oke. Iya, jadi kita memberikan edukasi bagaimana caranya mereka nggak kena denda. Kalau untuk denda, memang kita ada. Tapi sifatnya denda kita memang wajib. Tapi bisalah pengajuan. Yang penting ada diskasinya tertentu. Oh, ibaratnya tuh jangan miskomunikasi ya. Betul. Mesti nggak ada komunikasi lah. Betul. Kenapa ada apa, seperti apa. Karena kemarin pun seperti itu. Pada saat kemarin COVID-19, ada beberapa konsumen. Dia pengajuan bahwasannya dia bayarnya setengah dulu. Tapi itu tidak dijadikan dasar ya. Ya. Yang pasti kita benar-benar melihat bahwa asalnya ini konsumen mampu dan seperti apa sesuai dengan perjanjian PPJB-nya seperti apa. Oke, intinya ada komunikasi, pasti ada solusi. Betul, yang penting kita fleksibel ya. Yes. Iya. Betul. Jadi jangan menjadikan satu beban lah. Ibaratnya tuh gini, pasti kalau ada masalah, pasti ada penyelesaiannya. Yang penting ada diskas. Betul. Seperti itu. Pokoknya nggak usah khawatir. Bagi Anda semua yang mau tahu tentang Ananta Homestayjo, bisa hubungin di bawah ini. Iya, nomor yang terteran. Di deskripsi ya. Betul. Langsung nanti discuss dengan konsultannya. Jika nanti memang kurang paham dan kurang begitu dijelas, bisa datang ke lokasi dengan ketemu saya. Iya. Benar, nanti kalian tuh nggak usah khawatir. Oh, nanti gimana ini? Oh, saya masih ragu karena saya cuma melihat di Youtube doang. Oke, kalian silakan langsung datang ke Ananta Homestayjo. Yang penting kalian bikin temu janji ya. Betul. Bikin temu janji. Jadi soalnya gini, kalau kalian nggak bikin temu janji, ya kita kan nggak tahu kalian akan datang. Iya, betul. Terus yang keempat, yang keempat ya kurang lebih ya. Yang keempat itu kita punya satel penjemputan. Oh, ada satel penjemputan. Makanya fungsinya janjian itu. Yes, benar-benar. Biar kalian tuh dijemput di stasiun. Misalnya, oh stasiun Tenjo, Kak. Oh, aku di stasiun Tiga Raksa nih. Atau ke Cikoya nih. Jadi tiga stasiun ya yang bisa dikaper dari sini. Betul. Dan ingat ya, untuk tiga stasiun ini, yang dekat itu Tenjo, Tiga Raksa, dan Cikoya. Tenjo kurang lebih hampir 7 menit. 7 menit. Tiga Raksa kurang lebih hampir 5 menit. Cikoya kurang lebih hampir 8 menit. Jadi bisa dipilih semuanya. Tinggal kalian mau yang mana. Oh, seenaknya aja kalian. Tapi kalau saran saya, saran nih ya. Kalau kalian ibadahnya, kalian, oh kami nggak usah dijemput deh. Kalian bisa turun di Tiga Raksa. Dan itu, kalian ada juga ojek. Ada juga ini bisa kok. Itu dekat juga. Sampai kalian, aku mau jalan-jalan kaki nih. Bisa kok. Serius. Apalagi gini, misalkan, contoh. Dia tidak mau yang namanya naik ojek ya. Iya, sebenar. Kita tadi yang kita bilang, kita jalan provinsi, nggak mungkin dong nggak ada angkot. Nah, itu. Kita ada angkot. Angkot kita ada di Tenjo. Bisa turun di situ. Nanti bilang aja, mau ke Ananta Homes Tenjo. Iya, sebenar. Soalnya dia, apa saja si angkot itu, dari Tenjo ke Arja Singa ya, Bang? Nah, itu. Dan ada juga minibus yang ada dari Kalideres ke Jasinga. Mantap. Jadi, jangan khawatir. Oh, nggak biasa naik ojek online. Nggak biasa naik opang. Oh, kalau jalan kaki kejauhan, yaudah. Biasanya naik angkot. Yaudah, angkotnya ada. Jadi, nggak ada alasan kalian nggak ke Ananta Homes Tenjo. Betul. Apalagi nih, buat teman-teman semua yang nonton di Youtube ini. Kapan lagi punya rumah? Nah, Anda berpikir sana-sini, ditipu sana-sini. Coba kasih kita kepercayaan satu kali untuk membuktikan kepercayaan Anda. Oke, iya benar itu. Jadi, gini. Soalnya kan kemarin banyak juga nih, Bang. Yang curhat-curhat. Kakak, aku tuh udah tertipu di sini sekian-sekian-sekian. Nah, jadi gini. Ini saya pribadi ya. Kalau kalian mau memilih rumah untuk rumah unian atau investasi, Kalian lihat dulu, proyek dia sebelumnya tuh di mana? Betul. Berhasil atau tidak? Betul. Nah, gitu. Terus tuh, itu ya. Dan satu lagi, perlu banget digarisbawahi. Jangan pernah kalian mentransfer uang di LA, selain rekening, PT. Betul. Betul, ya. Itu dari aku ya. Betul. Nah, kalau dari Bang, kok gimana? Kalau untuk dari saya, sama aja ya. Itu salah satu poin terbesar. Tapi, poin pertama, yang paling pertama satu. Ketika Anda trust dengan kita, sebagai konsultan Anda, Anda hubungi kita. Betul, dong? Iya. Kita akan arahkan. Iya sih. Yang terbaik untuk Anda, Anda maunya seperti apa, posisinya yang terbaik, bagaimana, kita akan arahkan. Iya. Ya, penting ada omongan ya, Bang. Betul. Insya Allah sih, kalau konsultan itu, biasanya ya, dia bukan cuma, jadi kayak, apa ya, kalau orang kan? Menjual. Menjual. Kita bukan menjual ya. Tapi kita mengedukasikan. Mengedukasi. Silahkan nanti di komen aja, apa nih, keluhan-keluhan kalian, nanti bisa kita bisa ngobrol lagi. Iya. Jadi, kita tuh gini, lebih mengedukasi, membantu, mengarahkan. Betul. Jadi, itu tujuan kita sih. Kita pengen membantu, kalian mewujudkan punya rumah. Betul. Ingat, Anda mau punya rumah, ingat, Putri Almas. Di-subscribe, komen, di-share. Ya, gitu deh, teman-teman. Pokoknya selalu dukung aku, dan Bang Topi juga punya channel. Tapi beliau? Belum untuk saat ini. Dan kalau kalian nggak mau nih, oh ya, Kak, aku jarang untuk WA. Nomor WA, aku jujur ya, kemarin banyak yang nanya. Kenapa, Kak, kalau di-subscribe itu nggak muncul? Memang kayak gitu. Kadang-kadang tuh bisa langsung setting masuk. Kadang-kadang dia tergantung handphone ya. Jadi, kalian bisa langsung hubungi ke IG-nya Putri Almas. Jadi, nggak usah waktunya. Kalau kalian mau lihat update-nya, bisa langsung ke TikTok-nya aman. Pasti setiap surpes, setiap kekunjungan lokasi pasti ada. Iya. Untuk promo, pasti ada di TikTok. Betul. Pokoknya anak-anak Homestay New ini, aduh, suatu kehormatan bisa didatangi nama Putri Almas sih, kan? Aduh, nggak juga, Kak Riva. Ya, pokoknya itu sih sebenarnya kan banyak juga yang nyari-nyari, Kak. Selain di sini, selain di sini. Nah, jadi kalau kalian mau tahu, misalnya kalian mau cari di sini, oh nggak cocok. Kalian, pokoknya pantengan aja channel Putri Almas. Pasti banyak produk-produk ya. Betul. Kalau sekarang nih, kita rekomendasikan untuk yang punya masalah BI Checking, ke Ananta aja. Betul. Gitu. Dan ingat, BI Checking hanya terbatas ya. Hanya terbatas. Siapa duluan dia yang dapat. Bukan berarti ketika ini, ah ini kok hanya buat gimmick doang. Tidak. Kita akan buktikan beberapa unit yang benar-benar itu dia hati BI Checking. Oke, iya. Pokoknya siapa cepat dia yang dapat. Jadi jangan tunda. Misalnya gini. Nunda, ah udah deh bulan depan. Ya bulan depannya, wassalam dong. Gitu. Ya kan siapa yang cepat dia yang dapat. Gitu. Ini mumpung lagi, apa nah, pro-launching ya. Iya, pro-launching kita. Pro-launchingnya. Pro-launching Januari. Nanti Januari kita launching. Pro-launching sekarang ya kan. Tapi sudah mulai. Ingat, kita promonya kita cukup tadi. Booking fee. Booking fee 3 juta. Langsung free biaya-biaya. Oke, berarti cuma 3 juta doang ya bang? Iya, betul. 3 juta doang sampai serah terima kunci guys. Iya, betul. Gimana rumah udah keren. Tinggal kalian pilih unitnya mau yang mana? 33, 36, 27, dan ada juga 45. Betul. Jadi banyak pilihan kok. Banyak. Pokoknya untuk bangunan banyak pilihan. Untuk tanah juga banyak pilihan. Nah, itu dia. Iya, betul. Oh, Kak, aku mau yang dipinggir. Nah, kalau kalian mau yang gitu, buru-buru di booking. Semakin, karena semakin lama unit semakin menipis. Betul. Iya, soalnya banyak pilihan gitu. Pak, aku mau dipinggir. Lah, dia mau dipinggir. Sedangkan dia beli, unit udah mau habis. Gimana mau dipinggir gitu kan. Betul, betul. Pokoknya yang pasti lebih cepat, lebih baik. Lebih baik. Nah, gini, Pak. Aku mau tanya juga. Kelebihan beli rumah inden. Menurut Bang Tokti. Kelebihan beli rumah inden. Oke, saya jawab. Saya jawab sambil ngerokok boleh ya? Boleh, silahkan. Pertanyaan yang cukup sangat membikin pemirsa ini pada berpikir ya. Dan banyak. Orang banyak khawatir dan banyak takut. Memang itu salah satu resiko ya, betul banget. Jadi gini. Sebelum saya jawab itu, yang pertama. Buat teman-teman. Itu lihat dulu legalitas daripada perusahaan. Developernya yang tadi, apa? Yang kita sebutkan lah. Betul. Tadi ya. Bahwa tadi sudah proyek bagaimana, seperti apa, bagaimana. Itu bisa dicek juga. Nah, ketiga. Kelebihan daripada beli rumah inden. Nah, rata-rata hampir semua developer. Semua developer nih ya. Nggak satu dua. Rata-rata dan bisa disaksikan buat teman-teman deh. Boleh dicek lah. Iya, boleh dicek deh. Kayaknya setiap developer itu ketika launching rumah inden 18 bulan, itu menjadi hal yang wajar. Wajar. Kenapa kelebihannya? Pertama, promo. Promo. Yang kedua, harga. Harga. Ketika unit sudah ada, harga pasti akan naik. Betul dong? Betul. Ketika banyak permintaan daripada konsumen, harga pasti naik dong? Hukum ekonomi dong? Betul. Jadi banyak yang, intinya seperti itu. Banyak yang peminat, pasti harga sudah mulai. Karena rata-rata hampir bisa ditanyakan semua investor ataupun semua pembisnis, yang paling aman itu investasi itu investasi properti, biarpun grafiknya kecil. Yang kedua, emas. Bener nggak? Nah, jadi buat Anda nih, biarpun sudah punya rumah, bisa ambil di sini. Iya kan? Iya. Cukup, ya sehari 200 ribu lah ya. Nggak, nggak sampai 200 ribu sehari, 125 ribu udah bisa punya rumah kok. Iya. Itu. Iya, itu. Dan satu poin ya, ini dari saya nih ya. Satu poin itu, kalau kalian beli rumah inden, kalian bisa milih lokasi yang strategis. Wow, itu bener. Nah, itu. Salah satunya. Tapi kalau saya nanya inden, misalkan unitnya sudah terpilih semua? Iya, tapi jarang loh Bang. Oh, jarang ya. Jarang sih. Pasti kalau rumah masih inden itu, apalagi baru launching. Betul. Itu kalian bisa pilih di depan, di pinggir. Betul. Itu salah satunya. Yang kedua harga tadi ya. Iya, harga. Yang kedua harga, tiga promo, itu aja sih paling ya. Iya, itu sih. Jadi, itu poin-poin yang penting kalian pertimbangkan ya. Itu dipertimbangkan banget. Sebelum ibaratnya, kan banyak orang salah menset nih. Oh, nggak. Soalnya masih inden, aku maunya ready. Kalau kalian ready, jangan tanya promo. Jangan tanya diskon ya. Betul. Udah gitu, maunya ready, maunya murah. Haduh. Sekarang naik pesawat aja, kalau dadah kan mahal. Iya. Bener nggak sih? Iya, iya, iya. Iya dong. Naik pesawat aja, dadah kan mahal. Iya. Sekarang mau rumah ready. Kak, bisa. Iya. Kalau kalian mau rumah ready, murah, itu ya gimana ya? Aku juga bingung ya. Iya, belum tahu ya, saya. Dan itu belum... Ada ya. Mungkin belum ada ya. Mungkin ada beberapa developer ya. Mungkin saya belum pernah jumpa. Mungkin. Nah, kebanyakan juga kan, misalnya tuh kalau rumah yang sudah ready itu, pasti rumahnya yang unit-unitnya di belakang. Betul. Unit-unit batalan. Betul. Kalau batalan itu kan, nggak bisa milih unit. Betul. Itu dipilihkan ya. Iya. Pilih unit yang sudah ada. Bagaimana lagi? Betul. Kayak gitu deh. Itu keuntungannya, untuk beli rumah inden, yang masih baru launching. harga murah, pilih lokasi strategis, banyak promonya. Iya, betul. Apalagi nih, kita biarpun baru launching, kita sudah ada yang namanya kantor pemasaran, sudah ada rumah contoh. Wah, good banget. Emang kita niat mengat mau jual produk? Iya dong. Harus. Nah, lagi juga gini ya, kalau untuk hal-hal yang seperti itu kan, ini, apa namanya? Duh, kok lupa ya? Apa tuh? Kalau, ya tadi sih sebenarnya, yang untuk apa harga-harga gitu kan, masih oke, good banget lah, untuk harga promo, dan lain-lain gitu kan. Kalau yang sudah ready, itu ya, kalian coba kalian tanyakan di Podomoro Tenjo, bagaimana harganya. Harga pertama itu masih di 160 jutaan loh. Pasal di Podomoro? Iya, pertama launching loh Bang. Pertama, sekarang? Sekarang, 200, hampir 250 jutaan. Wow. Di sini kita sedar harga, di sini kita sedar harga, dari 200 jutaan. Dan ini benar-benar, di sampingnya banget. Iya, itu si Podomoro, itu launching pertama kali di, di, 160 jutaan ya. Waktu itu tipe, 2260. Wow. Itu. 2260 berarti kamar? Kamar satu. Kamar satu. Kamar satu. Itu tahun 2019. Wow. 2019 ya. 2019 akhir, kalau tidak salah, maaf. Kalau salah, tolong dikorasi. Itu. Iya, buat teman-teman, silakan di komen, apalagi kalian yang kita bisa review ya. Kita bisa review, untuk developer-developer di mana, dan seperti apa. Iya, misalnya kalian ini Kak, tolong bahas tentang, skema-skema pembayaran, atau ke gimana-gimananya, untuk, kalau untuk masalah yang, ini, menanganin, akad-akad mengkerekat, ini nih, nanti. Jadi, dia akan bahas, ibaratnya tuh, oh ya, persiapan untuk akad, apa aja. Oke, siap. The next ya. Oke. selalu pantengin, nanti kita akan memberikan edukasi, yang terbaik buat kalian. Betul. Apa yang kalian perlu tanyakan, ibaratnya tuh, yang harus, benar-benar kalian ketahui, di saat kalian memutuskan, untuk membeli rumah, atau properti. Iya, oke. Kapan lagi anda punya rumah? Nah. Mau tunggu warisan? Warisan gak ada. Iya. Atau tunggu, apa. Ya. Lebih cepat, lebih puas, anda punya rumah sendiri. Oke. Kecil gak apa-apa, tapi itu hak milik. Betul, hasil sendiri lagi. Hasil sendiri itu, sangat membanggakan loh. Betul. You are the best pokoknya. Iya. Itu merupakan, salah satu penghargaan, terhadap diri sendiri. Betul. Betul banget itu. Betul banget. Iya, karena kita biasanya, ada ya, yang gaji cuma 4 juta, 5 juta, 6 juta. Ketika dia punya motor, dia bangga. Tapi zaman sekarang, kayaknya udah gak ada motor. Kayaknya zaman sekarang, dia punya rumah. Dia punya rumah. Pasti, orang pasti nanya gini, rumah kamu dimana? Gak mungkin orang nanya, motor kamu apa? Gak mikir. Sekarang, kemarin dibahas itu. Gak ada orang nanya, eh Bang Taufik, motormu apa? Gak ada loh. Tapi orang nanya, Bang, rumahnya dimana? Udah gitu nyebutin rumah-rumah orang tua ya, bukan rumah sendiri. Nah, itu kan, enggak ini ya, bukan, bukan kita ini ya. Itu tuh, hal yang kebaiknya, kalau kalian bisa menghasilkan, bisa mengapresiasi diri sendiri, dengan cara membeli, sesuatu yang bisa diwadeskan ke anak cucu. Betul. Itu bagus banget. Betul. Jangan sesiakan waktu, mumpung umur masih muda. Betul. Kalau umur kalian semakin senior, ini jangan kita bilang tua ya, senior. Kalau udah semakin senior, jadi otomatis tenornya semakin pendek. Gitu. Makin pendek, cicilah makin gede. Ya, mumpung sekarang masih umur 30-an, masih umur 40-an, oke, masih oke. Betul. Tapi, teman-teman, kita mengedukasikan seperti ini, kita berdua, udah punya rumah masing-masing. Alhamdulillah, sudah punya rumah ya. Sudah punya rumah, saya pun sudah punya rumah. Alhamdulillah, ada 2-3 unitan. Wismat. Semoga aku segera menyelamkan topik ya. Amin. Pokoknya, investasi yang terbesar itu, bukan istri. Bukan istri kedua ya. Tapi rumah dan properti. Iya dong. Jadi, kalau rumah itu gini ya, apa namanya itu, bisa diwariskan ke anak. Betul. Dan anak juga nanti bisa berkembang juga. dia bisa berkembang. Jadi, ibaratnya itu, kalau seandainya ini, hal terburuk terjadi sama kita. Kalau rumah kita ada dua, dan nanti bisa andai anaknya mau kuliah, dan yang kurang, kan rumahnya bisa dijual, atau dikontrakin. Iya, betul. Oke, siap. Oke, deh. sukses. Sukses ya. Pokoknya, mau tanya-tanya boleh. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye. Bye-bye. Jumpa lagi. Bye-bye. 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 Terima kasih.